Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Betapa bahayanya Sedikit tahu tapi merasa paling tahu Apalagi kita menghukumi sesuatu tidak berdasarkan ilmu Ada satu kejadian Artis, ini artis loh Dia cuma taunya dunia keartisan, acting dan selebrasi Karena dia sosok selebritas, tiba-tiba hijrah Hijrahnya hijrah dadakan Lalu kemudian dia berani berhukum Sampai-sampai melontarkan pernyataan Membaca al-fatihah untuk orang mati itu tidak diperkenankan Nah ini pelajaran bagi kita Ternyata merasa tahu Atau sedikit tahu tapi sosok tahu itu Sangat beresiko sekali Juga saya ingin ingatkan kepada siapapun yang ingin hijrah Yang tadinya maksiat menjadi taat Yang hendak bertaubat kepada Allah Hijrah anda bagus Tapi ketika ada hijrah Lalu anda merasa lebih baik dari orang lain Ketika anda sudah taat Seakan-akan anda sudah ada di pihak yang benar Lalu Menyalah-nyalahkan Orang lain Yang sejak awal juga bukan ahli maksiat Ada yang salah dengan cara hijrah anda Maka hati-hatilah dalam belajar Karena orang itu tergantung gurunya Belajarlah dengan orang yang alim Para kiai, para ulama yang bersanak Yang tidak mudah mengingkari Yang akan mengajarkan kita kebijaksanaan Menampilkan Islam yang sesungguhnya Yang rahmatan lil'alamin Bukan yang arogan Merasa paling benar Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri Dikarenakan hanya Allah yang paling tahu Siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa Selamat menyaksikan Pemirsa ini benar-benar pembahasan yang sangat penting Dan menarik sekali buat saya Karena terus terang Saya baru tahu sekarang Kalau yang namanya Al-Fatihah Saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah Untuk orang-orang yang sudah meninggal Biasanya habis sholat Tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya Nah itu dia Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu Dengan niat yang baik Tapi justru kita malah melakukan bid'ah Itu kan Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat parameter 99 dimanapun anda berada Kali ini kita akan menyimak Soal cerama dari Ustadz Superman Abdul Karim Saya pikir cerama yang akan disampaikan oleh Ustadz Superman Abdul Karim ini sangat penting Bagi masyarakat Bagi masyarakat Karena hari ini banyak Ustadz yang hanya belajar soal agama lewat Google Banyak juga yang bermunculan dadakan soal hijrah Apalagi yang artis-artis Dan kemudian membid'ahkan soal Al-Fatihah Ketika kita membacakannya Pada saat ada orang yang meninggal Mari kita lihat dan simak cerama dari Ustadz Superman Abdul Karim Al-Fatihah dibacakan untuk orang mati Apakah juga boleh Al-Fatihah itu dikirimkan atau dibacakan buat diri kita sendiri Jawabannya boleh Mengapa boleh? Karena Nabi SAW bersabda Al-Fatihah tu lima kuriat selam Al-Fatihah itu tergantung niat yang membacanya Jadi tergantung niat yang membaca Jadi Al-Fatihah itu multipungsi Al-Fatihah dibacakan buat orang sakit Bagus Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang safar haji sebagai doa Bagus Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang mati Bagus Mendoakan mait dikubur Bagus Al-Fatihah dibacakan untuk mendoakan diri kita sendiri Atas kesehatan diri kita Keselamatan diri kita Kelancaran rezeki kita Bagus semua Karena begini Kalau Bapak Ibu baca Fadilah suruh Al-Fatihah Di tafsir yang populer sajalah Ibnu Katir Sebelum membahas ayat per ayat Disitu ada Fadilah suruh Al-Fatihah Dicantumkan sabda Nabi begini bunyinya Afdolul zikri La ilaha illallah Wa afdolul doa Ilhamdulillah Ayil Fatiha Ayil Fatiha Sebaik-baiknya zikir Seutama-utamanya zikir adalah kalimat La ilaha illallah Dan sebaik-baiknya doa Adalah Al-Fatihah Alhamdulillah itu nama daripada suruh Al-Fatihah Makanya Kalau bahasa kita nya apa? Enggak ketang Fatiha Jadilah kalau berdoa Jadi Bapak Ibu Waktu mepet banget Ya Allah Lancarkan rejeki saya Al-Fatihah Baca Fatiha Jadilah Ya Allah Ampunillah dosa Bapak saya Al-Fatihah Enggak ketang Al-Fatihah Jadilah Karena Al-Fatihah adalah doa yang paling utam Jadi jangan kayak artis yang baru hijrah itu Pak Sampad Dia mengatakan Bid'ah Ngirim Fatiha Buat orang mati Nah kacau Sekarang ini banyak orang hijrah dadakan Mondok gak pernah Belajar majelah siapa gurunya Mentang-mentang jadi artis Ngomong bid'ah Jadi hati-hati sekarang ini Banyak sekali Kelompok-kelompok hijrah Bapak Ibu Yang gak jelas keilmuannya Tapi berani berpatwah Mending patwanya nurut kiai Enak tuh Manut kiai Manut ulama Tapi dia berpatwah sendiri Kita harapkan mereka mau belajar lagi Atau begini saja Modal buat orang awam tuh begini Kalau kita belum tahu dalilnya Jangan ngomong Gak ada dalilnya Dan Kalau kita belajar sama guru Kata guru A itu salah Belum tentu benar-benar salah Karena itu penafsirannya Terhadap Al-Quran dan hadis Hati-hati Apalagi dalam Islamnya Sudah ada fikihnya Fikih itu ada madhabnya Kita gak mungkin kan Ngolah fikih sendiri Menetapkan hukum sendiri Kita ikut ulama semua Emang siapa kita Kalau gak ikut ulama Jadi begitu Penegasannya Boleh Pak Sampan Bagus Kalau kita gak sempat Betul minimal Berdoa lah Dengan surah Al-Fatiha Ini perlu saya tegaskan Bahwasannya Orang yang baru sedikit Tahu Tapi seorang Tahu sedikit listrik Ngotak-ngatik Awas kesetrum Bisa nyupir Sedikit pak Ngebut Nungur Sama kayak agama Tahu cuman kulitnya Udah berani berpatwa Bahaya Saya kata kita Sedekah harta Gak mampu Sedekah jariah Gak mampu Umpama ini Gak ada hartanya Ada sedekah Yang tidak perlu Pake harta Apa itu Membacakan Al-Quran Ini Saya kutip Fatwa empat Madhab Menurut Imam Hanapi Imam Al-Shabi'i Imam Hanbali Membaca Quran Buat orang mati Itu Yantafi'ubih Manfaat Buat orang mati Ini tiga madhab Satu madhab Imam Malik La Tasilu ilaih Membaca Quran Itu Gak nyampe Pahalanya Buat orang mati Tapi gak ngomong Bidah Lakin Lahu Hasan Tapi Membaca Quran Buat orang mati Itu Bagus Apa Manfaatnya Mutawassilan Ilallahi Bitil Katilawah Untuk Tawassulan Kepada Allah Dengan Bacaan Quran Tersebut Jadi Tidak ada Satupun Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yang Membidahkan Membaca Quran Buat orang yang mati Wapak meninggal dunia Tiga madhab Mengatakan Pahalanya Nyampe Satu madhab Mengatakan Pahalanya Gak nyampe Tapi Bagus Makanya ini pak Contoh Baca Quran Digubur Saya heran Ngapa orang Indonesia Pulang haji Pulang umrah Mendadak Mendadak Kiyai Mendadak Jadi Ustaz Kayak Tahu Tahu Bulat Digoreng Dadakan Tiba-tiba Hutbah Kultum Haram Baca Quran Dikubur Ternyata Pak Pas Saya Masuk Bakih Al-Gharqah Samping Masjid Nabawi Ada Papan Pengumuman Gede Banget Disitu Pakai Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Di Poin Nomor Empat Ada Tulisan Dilarang Dalam Kurung Diharamkan Membaca Al-Quran Untuk Ahli Kubur Wih Gara-gara Ini Orang Indonesia Itu Mengharamkan Kalau pulang Haji Umrah Haram Baca Kurung Dikubur Ya Terima kasih Terima kasih Minum Berarti Suruh Lama Ceramanya Sudah Ngantuk Belum Ya kira-kira Yang namanya Ngaji Ada yang serius Saking semangatnya Palanya Ngangkat Matanya Melotot Ada juga Yang khusuk Saking khusuknya Palanya Nunduk Matanya Menjem Mulutnya Menjem Tadi Tadi Aba Khairul Zaman Pesan Ceramahnya Sebentar Aja Minimal Dua jam Kesewet Itu Cuman Saya ingat Pak Ada cerita Kiai Ceramah Kelamaan Jadi Jamaah Kan Kesel Nekuk Salah Selonjur Salah Duduk Salah Buat Diri Salah Sudah Kelamaan Pegal Harinya Jamaah pulang Masing-masing Ditinggalkan Yang ceramah Tinggal Sisa Anak muda Duduk Paling Depan Kata Pak Kiai Hebat Lu ya Yang lain Pulang Duluan Lu Nungguin Ceramah Betah Kata Anak muda Ini Mohon Maaf Pak Ya Sajadah Saya Didudukin Sama Pak Ya Tak Kirain Nungguin Ceramah Ternyata Nungguin Sajadah Saya Nggak Mau Bapak Bapak Ninggalin Saya Soalnya Kerama Ceramah Saya Balik lagi Pak Gara-gara itu Tulisan banyak orang Indonesia Jadi Ustaz Dadakan Saya Mereka Tegaskan Sama Bapak Bapak Malam Ini Tidak Ada Satupun Dalil Yang Melarang Baca Quran Di Kubur Tak Ulang lagi Tidak Ada Satupun Dalil Kita Masukin Youtube Ini Pak Karena Ngapa Saya Sudah Tanya Sama Suka Yang Suka Membinah Binahkan Itu Kata Saya Ustaz Kata Antum Kita Pake Antuman Kalau Mereka Kata Antum Baca Quran Dikubur Haram Apa Dalilnya Oh Soheh Kata Dia Apa Dalilnya Nabi Bersabda La Tajalu Qabriyay Dan Wa Masjidan Jangan Jadikan Kubur Kuay Dan Tempat Perayaan Alias Festa Wa Masjidan Masjid Tempat Salat Ya Iyalah Kata Saya Masjid Ya Iya Dong Itu Mabukan Dalil Larangan Baca Quran Dikubur Itu Larangan Naidan Pesta Dimakam Kira 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 Boleh Enggak Pak Kita Ngundang Trio Macan Dikubur Suruh Nyanyi Iwak Peyek Nasi Jagu Awas Karena Kutuk Kita Sama Alikubur Artinya Berpesta Bersenang Senang Walimah Dimakam Berpesta Dimakam Umpama Bukannya Kelaut Malah Kemakam Makam Makannya Kecuali Yang Gali Kuburan Ya Pak Boleh Penggali Kuburan Gak Dikasih Makan Kelenger Artinya Bersenang Senang Dikubur Masjidan Dan Menjadikan Kubur Sebagai Masjid Apa Maksudnya Zuhur Al Dan Bukannya Ke Masjid Malah Kekuburan Kemana Kang Salat Di mana Di kuburan Tidak Boleh Salatnya Masjid Masjid Kecuali Antara Makom Dengan Masjid Ada Batasnya Di samping Masjid Di depan Masjid Di belakang Masjid Boleh Semua Kan Ada Pak Yang mengharamkan Salat Di masjid Yang ada Kuburan Boleh Yang salah Itu Salat Di Makam Ngegelar Sajadah Di atas Kuburan Tapi Kalau Dengan Makom Antara Makom Dengan Masjid Ada Garis Batasnya Tidak Masjid Nabawi Makom Nabi Sallallahu Anayhi Wasallam Makom Abu Bakar Dan Umar Di dalam Masjid Boleh Salat Di situ Tidak Haram Tiba-tiba Orang Wahabi Mengharam Haramkan Kuburan Dalam Masjid Mengharam Haramkan Salat Di masjid Aria Makam Para Wali Solo Kebablasan Dia Tidak 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 Makam Nabi Di dalam Masjid Itu Bukan Dalil Larangan Baca Quran Di Kubur Nah Ada Hadis Soheh Begini Sohabat Bikin Tenda Biar Hujan Tidak 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 Baca Quran Tapi Dia Tidak Sadar Kalau Itu Pemakaman Setelah Dia Sadar Dia Baca Surah Al-Mulk Kemudian Dia Mencari Rasul Kata Nabi Saya Ini Baca Quran Di Kubur Tapi Saya Tidak Sadar Kalau Itu Pemakaman Apakah Porat Penebus Dosa Bagi Saya Karena Saya Sudah Baca Quran Di Kubur Jawab Nabi Balik Maning Pulang Kamu Kekuburan Lanjutkan Bacaan Quran Sampai Selesai Karena Bacaan Memendatangkan Ketenangan Dan Keselamatan Bagi Semua Ahli Kubur Yang Ada Di Sana Subhanallah Sunan Tirmidhi Di Juz Yang Kelima Halaman 289 Bi Isnadin Hasan Sahihin Dengan Isnad Yang Hasan Sahih Itu Jelas Dalilnya Kita Punya Dalil Baca Quran Di Kubur Nah Mereka Tidak Punya Dalil Makanya Imam Safi'i Berpat Alangkah Baiknya Kita Samping Samping Kubur Dan Apabila Dihatamkan Quran Semua Itu Lebih Baik Lagi Hataman Quran Di Samping Kubur Makanya Pak Para Santri Hataman Quran 40 Hari 40 Malam 100 Hari Dikubur Kiainya Subhanallah Itu Karena Sangat Mendatangkan Manfaat Ya Kalau Quran 30 Juz Kepanjangan Baca Iyas Nah Bentar Ada yang Jepret Ya Samping Astag Astag Iya Suruh minum Masa Ngomong Terus Siapa Lanjut Gak Kira-kira Kalau Kalau membaca Quran 30 juz Kepanjangan Maka kita boleh pilih yang pendek Yasin jadilah Mengapa membaca Yasin jadilah Karena Ada yang tanya ustaz Ngapa sih membaca Yasin buat orang mati Kita ajarin cara jawabnya Baca Yasin Buat orang mati itu Bukan perintah kiai Bukan perintah ustaz Bukan perintah guru ngaji Tapi membaca Yasin buat orang mati Itu perintah Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang suruh Jadi kalau orang ngebantah Ngebantah Nabi Kalau orang membidahkan Dia bidahkan itu Nabi Beliau bersabda Ikra'u Yasin Ala mautakum Bacakan Yasin Atas yang mati Di antara kalian Ibnu Majah Nomor hadis 1448 Abu Dawud 3121 Musnad Imam Ahmad 19427 Dan disohihkan Oleh Al-Hafid Ibnu Hibban Dalam kitab Soheh Ibnu Hibban Ini jelas kita yang mengamalkannya Yang kita jadi persoalan itu begini sekarang pak Orang yang baru belajar agama Tapi sok tahu agama Apalagi sekolahnya cuma SD SMP SMA Takunilah Saya heran sekarang pak Orang-orang sekolah tinggi Tapi pemahamannya kaku Tapi gak pernah belajar agama Bahkan mohon maaf Banyak PNS sekarang itu celananya cingkrang Pernah gak nabi pake celananya cingkrang Kita mikir dulu pak Sampaian jawaban Jangan jawab Pernah gak nabi pake celananya cingkrang Saya sampe mikir Emang nabi kayak gitu ya Sholat pake baju kaos Celananya cingkrang Persis Kayak patani lagi nyankul di sawah Gak ada yang kayak gitu Nabi gak pernah pake celananya cingkrang Ung nabi tuh pake komis Pake izar Sarung Pake celana panjang Ada sirwal di dalamnya Aneh yang sedemikian rupa Mana celana cingkrang Merasa paling soleh Yang lain bid'ah semua Iya sih Kadang-kadang kita dibikin ta'jub Jidatnya kapalan Walaupun yang jidatnya hitam itu pak Ada beberapa macam Ada yang jidatnya hitam itu Karena rajin sujud Ya Alhamdulillah Berarti rajin ya Sekali tahajud sujudnya tiga jam Ya wajar dong kapalan kan Ada juga yang waktu sujud diurak-urak Seminggu hitam jajal Kamu gak percaya Bapak-bapak sujud diurak-urak Seminggu langsung kapalan Ada juga yang kepentok tiang listrik Jedut hitam juga Ada yang karena ketahuan istrinya selingkuh Diketok pake wajan Calenting Hitam juga Ada juga yang disedot pake alat bekam Hitam juga Ya bukan ukuran itu Bukan ukuran Ini perlu saya tegaskan bahwasannya Orang yang baru sedikit tahu Tapi sok tahu Tahu sedikit listrik Ngotak-ngatik Awas ke setrum Bisa nyupir sedikit pak Ngebut Numbur Sama kayak agama Tahu cuman kulitnya Udah berani berpatwa Bahaya Makanya ada cerita Mukidi Tahu Mukidi gak sih Ya biar gak terlalu serius ngajinya Mukidi orang desa Merantau ke kota Sampai di kota Mukidi kaget Masya Allah di kota gedungnya gede-gede Gak kayak di kampung rumah kecil-kecil Begitu Mukidi lewat kantor bank Di kaca bank ada tulisannya Open Mukidi kaget Masya Allah Open gede teman Nek opennya sakme Nek Koyo apa bulu Nek Pikir Mukidi begitu pak Pikirnya Open bininya di kampung Bisa dijinjing kemana-mana Nah di kota gedungnya gede banget Serahkah orang kota ini pikir Mukidi Lagi melototin tulisan open itu Ada turis Bulik yang dari luar negeri itu Mau masuk banget Sama Mukidi dipanggil Mas Ojo melepuh Ikut open Buliknya noleh ngomong apa lah orangnya Masuk aja dia Sama Mukidi ditungguin Pengen tau keluarnya jadi apa tuh orang Setengah jam kemudian keluar Setengah jam kemudian keluar Tapi bukan bule yang tadi Yang keluar negro yang dari Afrika Begitu keluar panik Mukidi Wilah dalah mas Mas Wistak kandani mau gosong awakmu Woy Mukidi Mukidi Itu bahaya memang Sedikit tau tapi Sok tau Urang pang-pang nak Cenah Udah kayak hebat dia sendiri Itu yang jangan Wah kalau kita mau belajar Alangkah luasnya ilmu pengetahuan ini Hati-hati bawanya kita Jangan jadi sumbu pendek lah Jangan gampang tersulut Hati-hati belajar agama Apa lagi yang nyumput-nyumput Sekarang ini banyak pengajian Nyanyi lagu Indonesia Raya Saja haram Hormat bendera diharamkan Itu bahaya tuh bibit tuh Itu yang akan memacabelat Bangsa kita Negara kesatuan Republik Indonesia Maka hati-hati Anak kita kalau ngaji Saya pakai prinsip sederhana Di ahlu sunnah wal jamaah Beda boleh Tapi gak perlu kita mengingkari orang Dengan sampai mengkapir-kapirkannya Gak perlu kita merasa Paling benar sendiri Kita belajar bijaksana Makanya kalau kata kakek saya Jadi orang beriman wajib Merasa paling beriman jelek Jadi orang baik itu wajib Merasa paling baik jelek Jadi orang yang bertakwa itu wajib Merasa paling bertakwa jelek Jadi orang pinter itu bagus Merasa paling pinter jelek Karena kalau kita merasa paling beriman Kita mudah mengkapirkan orang Kalau kita merasa paling sunnah Kita akan membidahkan orang Kalau kita merasa paling pinter Kita ngoblok-ngoblokin orang Kalau kita merasa paling sunnah Kita akan bidahkan orang Makanya aja cerita Anekdot lagi Ada tukang cukur Maaf ada tukang cukur gak disini Ada ya Ada tukang cukur Lagi nyukur rambut Dia ngomong sama yang dicukur Pak mau tau gak Apaan Anak paling goblok Lu mana anaknya Tuh di luar Bejok namanya Ada pak bejok gak sih pak Enggak ada ya Mudah-mudahan gak ada ya Jangan tersinggung kalau ada mah Bejok namanya Masih anak Lu tau bejok anak paling goblok Kata tukang cukur Kata tukang cukur Tiap hari gua tes Bejok goblok terus Emang lu ngetesnya kayak mana Yuk kita tes lagi Untuk membuktikan Bejok masih goblok Panggil jok sini Masuk bejok Ada apa Sama tukang cukur Ditawarkan Di tangan kanan Uang lima ribu Di tangan kirinya Uang seribu Milih jok Kata tukang cukur Sama bejok Dipilih yang seribu Bukan yang lima ribu Menang tukang cukur Sama nyengir dia ngomongkan Bejok masih goblok Kata dia Ada yang lima ribu Tapi dia pilih yang seribu Pikir yang dicukur Iya juga ya Selesai cukur rambut Dia keluar ketemu bejok Tadi Jok sini dulu Kata yang dicukur Ada apa om Ini sebenarnya Duit berapa Lima ribu om Nah yang ini Seribu Gede yang mana jok Iya gedean yang lima ribu lah om Kata dia Masa gedean yang seribu Loh kok Loh tau jok Tadi ngapain pilih yang seribu Bukan yang lima ribu Bejok ketawa Kata bejok Oi om Kalau gue pilih yang lima ribu Berhenti Mamang tukang cukur itu Nyetesin saya Tapi kalau saya pilih yang seribu Tiap hari gue dites Mending saya dapat seribu Yang penting tiap hari Daripada lima ribu Tapi sekali Kata yang dicukur Oh yang goblok Tukang cukur Bukan bejok Taunya Nah hidup itu begitu pak Teriak-teriak orang kapir Kita yang kapir nantinya Makanya kita gak boleh Dalam akidat Ahlu sunnah wal jamaah Jangan mengkapir-kapirkan orang Beda pendapat itu Wajar silahkan Karena itulah Bibit perpecahan Bibit permusuhan Makanya timur Timur tengah Perang terus Gara-gara yang suka Mengkapir-kapirkan ini Biarkan itu Perbedaan pendapat Nah kita jelas Ada hujahnya Para kiai kita Para ulama Mengajar kepada kita Gak mungkin Menyesatkan kita semua Nah kalau Yasin Yang 83 ayat Juga masih Kepanjangan Saya kasih yang Agak males Inilah Baca Al-Fatihah Jadilah Di Tafsiri Ibnu Khadir Itu ada Kutipan Al-Hafis Ibnu Khasir Mengutip Hadis Nabi Tentang Surah Al-Fatihah Dikutip disitu Apa kalimatnya Abdul Dikri La ilaha illallah Di hadis ini Tidak pakai Fa'lam an-nahu Di hadis yang lain Pakai Fa'lam an-nahu La ilaha illallah Tapi di hadis ini Abdul Dikri La ilaha illallah Wa abdolul du'a Ilhamdulillah Ayil Fatihah Jadi begini Sebaik-baiknya Dikir Seabdol-abdolnya Seutama-utamanya Dikir adalah Kalimat La ilaha illallah Dan seutama-utamanya Dikir adalah Al-Fatihah Makanya kata Nabi Aisyah Kalau kamu yang mati duluan Aku akan doakan Engkau dengan Al-Fatihah Makanya Baca Fatihah Jadilah Kalau males Betul Apalagi ada Keterangan Al-Fatihah Tulima Kuri Atslahu Al-Fatihah Tergantung Niat yang membaca Al-Fatihah Dibacakan buat Orang mati Bagus Al-Fatihah Dibacakan buat Yang sedang sakit Bagus Al-Fatihah Dibacakan buat Yang lagi berangkat Haji Umroh Bagus Al-Fatihah Dibacakan buat Yang sedang kesurupan Bagus Cuman payah Sekarang pak Jinnya pintar-pintar Dibacain ayat kursi Jinnya malah Hapak Lebih pasyah Dari ustadznya Dibacain yasin Gak mempat Malah jinnya nantang Gue gak takut Sama ustadz Gue takutnya Sama tukang Permak lepis Karena ada tulisannya Permak jin Segala jenis Iya juga Makanya tukang jahit Lebih ditakut Dari pada ustadz Kiai Jin lebih takut Makanya tukang jahit Harus dilestarnikan Buka permak jin Segala jenis Balik lagi Al-Fatihah Dibacakan buat Rukiah Bagus Al-Fatihah Dibacakan buat Doa orang sakit Bagus Al-Fatihah Dibacakan buat Anak kita Biar betah mondok Bagus pak Punya anak Merantau Sekuliah di Jogja Umpama Takut dia pacaran Takut dia narkoba Gak guna Kita telpon Tiap jam Dia pintar bohong Bacakan Fatihah Rajin-rajin Insya Allah Dia selamat Al-Fatihah Dibacakan buat Laki-laki hidung Belang mata keranjang Bagus Makanya ibu-ibu Sering tak ajarin Ibu Kalau punya laki hidung Belang Rajin-rajin Bacain Fatihah Ilang Belang di hidungnya Gak kan keranjangan Lagi matahnya Termasuk Fatihah Dibacakan buat Bini yang mulutnya Cerewet Kelewat Bagus Makanya Bapak-bapak Kalau punya Bini cerewet Ngomel Lagi di dapur Deketin Jidatnya itu Al-Fatihah Langsung Mingkem Mulutnya Kalau mulutnya Gak mingkem Kita digibuk Pakai sapu Nggak 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 Al-Fatihah Tergantung Niat yang membaca Nah kalau Al-Fatihah Juga masih Kepanjangan Mampu Saja Sekalian Emang Males Ngedoain Orang tua Itu Itulah tadi Ceramah Dari Ustadz Abdul Karim Semoga Memberikan kita Edukasi Dan Pembelajaran Yang Sangat Luar biasa Sehingga Kita Tidak mampu Langsung Menghangkimi Segala Sesuatunya Terima kasih